Terkiduk gandeng tangan pria lain, sosok ini sudah ramalkan Berbi Kumalasari ogah terus bela suami dalam skandal ikan asin. Di larsir sajansedap.com Berbi Kumalasari terkiduk gandeng tangan pria lain, ternyata sosok ini sudah ramalkan kalau Berbi ogah terus bela sang suami dalam skandal ikan asin. Nama Gali Ginanjar mulai terdengar di halaya umum akibat skandal ikan asin bersama dengan Rai Utami dan Feblo Benua. Tak sendiri, Gali Ginanjar harus berbagi sel dengan tahanan lain termasuk Rai Utami dan Feblo Benua. Bahkan mirisnya Gali Ginanjar dikabarkan sampai tak nafsu makan. Tak hanya itu, bahkan kondisi berat badan dari Gali juga dikabarkan mengalami penurunan. Berbi Kumalasari terkiduk gandeng tangan pria lain. Selama Gali di penjara, sang istri Berbi Kumalasari memang selalu setia mendampingi. Bahkan Berbi Kumalasari mengaku telah mengerahkan sebanyak 12 pengacara untuk mengusut tuntas masalah yang menimpa Gali tersebut. Namun belakangan Berbi malah jarang menjenguk ke penjara. Ia bahkan pernah 5 hari berturut-turut tak mengunjungi sang suami. Belakangan Berbi Kumalasari malah menjadi sorotan karena terjuduk sedang berjalan dengan seorang pria. Tak hanya berjalan biasa, Kumalasari bahkan ketahuan sedang menggandeng tangan pria tersebut. Siapa sangka pria tersebut adalah pengacara dari Gali yang bernama Rifat Kuta Barat. Tentu saja hal ini menjadi bahan perbincangan bagi publik. Apalagi saat ini suaminya tengah tersiksa mendekam di balik jeruji besi. Selain itu Berbi dan sang pengacara juga menunjukkan gelagat spesial saat diwawancara beberapa waktu lalu. Saat itu Berbi menjelaskan soal permasalahan rumahnya. Dirinya terlihat sedang didampingi oleh sang pengacara. Namun yang tak biasa sang pengacara terlihat merangkul pundak Berbi. Tak hanya itu rangkulan dari pengacara Berbi itu terlihat sangat erat dan berlangsung cukup lama. Hingga durasi video tersebut berakhir. Sontak warganit langsung dibuat salah fokus dengan perlakuan sang pengacara. Bahkan banyak warganit yang justru membanjiri kolom komentar dan menyebutkan salah fokus dengan tangannya tersebut. Kabar ini semakin berhembus kuat di saat Kumala Sari mengaku sudah lima hari tak menjenguk Gali di penjara. Nggak tahu aku kan belum jenguk. Sudah lima hari kemarin kan sakit ucap Kumala. Saat ditemui di Polda Metro Jaya Jakarta Busat hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah kini Kumala mulai mencampakkan dan melupakan Gali? Namun dengan kuat Kumala Sari membantah gosip tersebut. Bahkan menurut artis pemeran Ijah di sinetron Bidadari ini mengatakan malah semakin membuat hubungannya menjadi kuat. Itu sih kembali ke opini orang. Kalau aku sih justru semakin tambah kuat. Kumala Sari yang mengaku dirinya dan Gali sudah menjalani pernikahan yang harmonis. Dirinya pun begitu mengenal dan tahu baik buruk pasangannya tersebut. Kumala Sari juga mengaku dirinya masih setia mengurus suaminya tersebut. Aku akan buktikan aku tetap bolak-balik datang ngurusin dia. Aku tetap kooperatif ungkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!